Hai semua, aduh tiba-tiba aku pengen banget makan kek masakan jawa yang endul gitu loh. Duh kalian pengen juga gak sih? Nah pas banget nih soalnya aku gilang sama Kak Ivan mau nyobain garang asem, asem-asem iga dan gepuk serundeng. Udah deh langsung aja yuk kita masak bareng-bareng guys biar cepet bisa dimakan. Yang pertama ada asem-asem iga nih, liat deh guys kuahnya itu asli dari kadu iga sapi, iganya yang gede-gede dan manggil-manggil ini bikin aku makin ngiler. Rebus kuah asem iga dan daging iganya hingga lembut dan mendidih, habis itu langsung deh kita taruh di mangkok. Ini ya aroma kuah asemnya, aduh seger banget guys gak kaleng-kaleng. Next ada gepuk goreng serundeng, pertama-tama gepuk daging sapi yang segede ini kita goreng dulu guys. Sampai warnanya kecoklatan dan teksturnya kering menggoda. Abis itu tiriskan ke atas piring, wah glowing banget gak sih dagingnya. Dan terakhir tambahkan serundengnya guys, langsung sikat guys. Sekarang ada garang asem ayam nih guys, pertama ayam yang udah dikukus dengan rempah di dalam daun kita buka. Lalu tambahkan kuah garang asemnya. Oh my god, ini aroma rempahnya kecium dan potongan cabainya nantangin banget loh. Hey guys, gimana kabarnya? Bagi lagi di Pilih Labar? Labar serundeng! Sekalifan kita udah ada di mana sih? Kita lagi di warung jauh timur, Pulau Gadung Gilles. Nice, coba kita buka dulu ya maskernya biar kita bisa menghirup aroma-aroma. Nah, yang pertama kita mau ngebahin ini nih kak, garang asam ayam. Wow, tapi kayaknya tambahin cabai rawit makin enak deh kalau gue, coba deh. Nah, nambahin cabai rawit banget nih. Sikat Gilles. Mantep gak sih? Nah, ini kalau udah pake nasi ini kayaknya endol banget nih. Kalau udah pake nasi, endolita menurut gue. Oke, ini nih kan. Coba deh guys. Kita wok sama nasi mas. Lalu makan ya. Let's go guys. Makan. Soal makan. Bumbu rempahnya meresap hingga ke pori terdalam. Pokoknya rasanya definisi meresahkan guys. Ini lembut banget sih, dagingnya juicy banget. Seger. Ini enak ya, aduh. Udah rawitnya. Sebenernya ini mirip-mirip ya guys ya. Emang kuahnya tuh kayak kua lodeh. Tapi emang dari lodeh itu dikasih asamnya lo pedasnya. Lodeh tapi lebih gurih banget dan asam ya bener. Exactly. Wow. Ini enak guys. Ini bener-bener enak loh. Dan ayamnya pun ya, aduh. Tebal-tebal lembuk meresap gitu nanti ya. Ini asamnya pas banget. Vicks, ini gokil. Aku rekomendasin banget buat kalian semua. Ini tipikal makanan-makanan ya. Gak bisa makannya tuh sedikit. Jadi agak nambah gitu kalau gue. Nambah. Gilles. Ini adalah Gepuk. Oh Gepuk. Iya. Ini untuk ukuran Gepuk guys. Tuh boleh dilihat nih. Cukup tebal ya Gilles ya. Keker ya dia. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan Van. Nah. Kita belah guys. Ini dari tangan dan berkata-kata rasanya dia bakal asik di mulut nih. Nah aromanya juga udah. Masuk banget guys. Let's go guys. Kita curai. Coba nih guys. Selamat makan. Kita cobain lagi Gepuk gorengnya. Serundengnya. Wah. Gepuknya super empuk dan juicy banget sih. Rasanya gurih pas banget. Aku sih yes nih sama Gepuknya. Bikin nafsu makan. Menendul guys. Ini aku lebih bilang ini lebih kegaring rasanya ya. Gurih banget dan dia tuh cenderung manis gitu guys rasanya. Seperti Gepuk-Gepuk pada umumnya sama Gepuk gue. Gurih banget sementing emang yang bikin gurih tuh dia. Wow. Ini Van udah ada temennya disini. Ayo dong. Ini dia gak boleh dianggurin banget ya. Ini rasanya bakal pake nyala nih guys. Nyala banget nih. Tuh rocol marucol. Rocor marucol. Nah. Uh. Benerah marucol. Guys let's go. Uh. Sambelnya. Warung jatim. Wow. Ini menurut aku nih haucu banget nih. Enak-enak. Julit banget loh. Dia tuh rasanya apa ya. Pedesnya 1-10 ada di 4 lah. Oke ya. Gak terlalu pedes. Medium-medium. Dan tapi ada rasa asingnya sedikit. Mungkin ada irisan tomatnya gitu ya. Bener. Dan emang ini nyatu banget. Rasanya ke Gepuk ini loh. Ini enak banget sih. Ini makanan julit kayak gini loh. Julit kayak gini loh. Kayak gini-gini loh. Let's go guys. Cekat ya. Uuuuh. Seri banget loh. Makan guys. Ada pedes-pedesnya jadi bikin nagih nih. Definisi haucu sencinping. Kita makan pake sambalnya nih guys. Sama pake nasinya juga. Oh my guys. Definisi kesempurnaan guys. We are beautiful. Kita harus pindah ke menu ketiga nih. Ini ada asem-asem iga Pan. Oh gitu. Lihat. Kita lihat sedih. Uuuuh. Uuuuh. Wow. Coba ya. Udah penasaran banget loh. Yuk guys. Go guys. Wah. Kuahnya seger. Pedes-pedes asem gitu guys. I love it. Wow. Uuuuh. Wow. Ini aku langsung ke nasiin. Boleh gak sih? Uuuuh. 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 Salihnya, iganya. Rawitnya jangan sampai ketinggalan menurut gue. Tuh. Good-good. And then let's go Blower Curry Dan di rumahnya kita makan Selamat makan guys Selamat makan Kuah asemnya ketemu nasi ya amazing Parah sih menurut aku Topok kok guys tiganya langsung pangkat berlawanan Dagingnya juga gak main-main Gede dan tebel-tebel banget Rasa asemnya juga menyerap ke dalam dagingnya Aku dapet tulang muda dengan itu kan Oh my god Best banget ya Wow Ini iganya Empuk banget Dan dia pake iga tuh yang ada Campuran antara daging sama ini ya Lemak-lemaknya ya Jadi no wonder kenapa daging itu bisa gurih banget loh Nah Rasa gurih, asem, dan pedesnya menyatu Meriah banget menjadi sebuah kehalcaan yang secimpin Definiti endulisme Endulisme ya Endulisme guys Ini how just giving loh Nah gimana guys, endul-endul kan makanan kali ini Ayo dong, jangan cuma lihat yang kita makan doang Pasti kalian udah pada ngiler kan Buat kalian yang penasaran banget nih Kita makan makanan endul ini dimana Langsung aja cus kepoin instagram Bikin Laper Trans TV Karena semua info lengkapnya bakal ada disana Pasti dijamin gak nyesel deh kepoin instagramnya Jangan kemana-mana guys Pincas Nabati dan Gilang Samyaji Bakalan bikin lapar kalian semua nih Dengan seafood super endul-surenduo Stay tuned di Bikin Laper Laper terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih